Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung di channel Aresolair Disini kami akan share banyak panduan untuk kita belajari bersama Mari kita kembangkan bersama channel ini Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Oke disini kita akan awali dengan menggunakan Microsoft Word 2010 Terlebih dahulu ya Bagaimana cara membuat tanda tangan digital di Microsoft Word 2010 Yang pertama pastinya kita mengaktifkan picture pen atau draw ya Oke langsung saja kita buka jika Anda menggunakan Microsoft Word 2010 Oke Ini ya Microsoft Word 2010 Nah tampilannya seperti ini kurang lebih Disini saya mempunyai sebuah dokumen yang perlu saya tanda tangani Nah ini file-nya kita buka ya PCU umum Saya akan coba membuat tanda tangan disini ya Tanda tangan digital dan juga di bawah sini Oke Bagaimana sih cara membuat tanda tangan digitalnya di Microsoft Word 2010 Oke silahkan Anda simak video ini Nanti saya akan beri panduan juga di Microsoft Word 2013, 2016, dan 2019 ya Silahkan Anda tonton panduannya cara mengaktifkan fan-nya ya Oke untuk di Microsoft Word 2010 Oke kita cukup klik disini saja ya Di layar kosong disini Disini Anda perhatikan atau disini Yang intinya masih kosong disini ya Misalkan saya klik disini, klik kanan Lalu pilih Custom Ini ya Anda perhatikan Custom during phone disini Klik saja Nanti terbuka kotak dialog seperti ini Oke Kita kembali lagi Kita mengaktifkannya disini juga bisa Klik disini Anda perhatikan Tanda panah ke bawah Lalu pilih more command Klik saja Nah nanti kotak dialog seperti ini Jadi ada beberapa cara Dari file disini juga bisa File Anda perhatikan Lalu pilih option Oke Option Lalu disini Anda pilih custom Limbon Nah jadi ada beberapa cara ya Nah selanjutnya disini Oke disini kita pilih Fill tab yang ini ya All tab Klik saja Lalu Anda cari pada bagian Fan Nah ini Anda perhatikan Ini pen Kita tandin seperti ini Oke Ini ya Anda perhatikan Ini Fan nya ya Jadi nanti kita dapat Membuat tanda tangan Di microsoft word Klik saja yang ini Yang paling awalnya Fan Pilih add Nah ini sudah tertambah ya Fan custom Lalu klik ok Nah nanti akan tertambah disini Bisa Anda lihat Di tab ya Oke Nah ini tampilannya seperti ini Sekarang kita sudah bisa menggunakannya Contoh saya akan menggunakan yang ini Untuk mengganti warnanya Silahkan Anda Ganti saja disini Seserah Anda Oke Ini untuk mengganti ukuran Misalkan ukurannya segini Jika Anda ingin Membuat ukuran lebih tebal disini Nah Oke Kita kembali saja Jadi sebagai contoh ya Oke Saya ukurannya segini saja Warnanya saya pilih hitam Kita buat tanda tangan disini ya Ini ada Bentuk pen nya ya Misalnya ini Warnanya nanti merah Nah saya akan buat yang ini ya Kita klik Lalu kita buat disini Klik kiri mouse Anda Tahan Lalu Anda membuat Tanda tangannya Nah ini misalkan Satu contoh tanda tangan Di bawah lagi misalkan Nah Misalkan seperti ini ya Jadi seperti ini cara Membuat tanda tangan Di microsoft word Sekarang tinggal Anda Simpan saja Filenya Misalkan Anda ingin simpan Menjadi File vdf ya Untuk dokumen Anda Oke ini adalah Nomor bcu Saya klik file Ini misalkan sudah selesai ya Lalu pilih Sep as Saya akan simpan Di map victor saja Atau Medokumennya disini Oke Medokumen saja Lalu disini Anda perhatikan Sep as Tipenya kita ganti Pilih pdf ya Yang ini Oke Lalu klik Sep Oke ini sudah selesai Seperti itu saja Kita close Ini sudah menjadi Fill pdf Oke ini terbuka Otomatis Biasanya seperti ini ya Fill pdf nya Nah ini Selesai ya Kita kembali lagi Kita kembali lagi Ini saya tidak akan simpan Kalau Anda ingin simpan Simpan saja Oke Tadi fill pdf nya dimana Dokumen Nah ini Ini sudah menjadi fill pdf ya Oke jadi seperti itu ya Sangat mudah sekali Buat Anda yang mau mencoba Selamat mencoba Untuk panduan Cara mengaktifkan Victor fan Di Microsoft Word 2013 Silahkan Anda simak Panduannya Oke sekarang kita mengaktifkan Sebuah Victor fan Atau draw Di Microsoft Office 2013 Dan 2016 Ya Jadi cara mengaktifkannya sama Untuk Microsoft Office Word 2013 Dan 2016 Oke caranya seperti ini Disini saya akan jelaskan Melalui artikel saja ya Disini Nah Silahkan Yang pertama Anda masuk ke Tab Microsoft Word Anda Di atas Anda cari tab yang bernama Review Yang ini ya Di tab atasnya Anda perhatikan Lalu Anda Klik pada bagian Start Ink Nah disini ya Selanjutnya Nanti ada Tab baru Yaitu Sebuah fan Jika Anda sudah Mengklik Start Ink Nah disini Anda perhatikan ada tab baru Fan Kita klik saja Fan Nah Selanjutnya Nanti akan Terbuka Gambar Fan Ya disini Silahkan Anda Sudah bisa Menggunakan Nah disini Anda pilih modelnya Seperti apa Selanjutnya disini Anda ganti Warnanya Sudah ya Selanjutnya Jika sudah Tinggal Anda Klik pada layar Word Anda Anda sudah siap Membuat sebuah Tanda tangan Digital Nah jadi seperti itu Ini khusus untuk Microsoft Word 2013 2013 dan 2016 Oke Sangat mudah sekali ya Untuk mengaktifkan Fitur fan Sekarang kita Masuk ke Microsoft Word 2019 Oke disini Kami mempunyai Microsoft Word 2019 Nah ini ya Kita buka Kita akan mengaktifkan Fitur fan Dan kita akan Membuat sebuah Tanda tangan Digital Di Microsoft Word Oke sebentar Ini masih Nah ini ya Office 2019 Oke Kita buka Buat dokumen Baru saja Oke Satu contoh disini Saya akan coba Membuat sebuah Tanda tangan Pada lembar BGU Klik file Disini kita Cari BGU Yang ini ya BGU Oke Disini saya akan Coba membuat Tanda tangan Disini ya Disini kan ada Kolom tanda tangan Oke disini saya akan Buat tanda tangan Dan di bawah juga Ada kolom tanda tangan Nah ini Oke Ini di Microsoft Word 2019 ya Untuk mengaktifkan Fitur fan Atau draw ya Agar kita bisa Membuat sebuah Tanda tangan Digital Kita cukup Klik File File saja Disini Lalu pilih Option Oke Lalu pilih Custom Rimbound Oke Klik saja Lalu disini Disami Sini Anda tandain Pada bagian Draw Yang ini ya Kalau kita klik Buka disini Nanti disini ada Fitur Tor Fan Convert Inset Jika fitur ini Tidak ada Di Microsoft Word 2019 Anda Anda bisa cari Disini Oke Pada bagian Alt tab Saja disini Pilih alt tab Lalu Anda cari Draw Nah ini Lalu Anda Tambahkan kesini Oke Karena ini sudah ada Jadi saya tinggal Tandain saja Seperti ini Tandain Lalu Klik OK Nah nanti Akan tertambah Disini Anda perhatikan Dari sebelumnya Tidak ada ya Kita klik Nah ini Ini disini Ada Alt fan Pencil Misalkan ya Oke Warna juga Kita bisa ganti ya Oke Kita fill pen Saja Misalkan ya Oke Ini kita bisa atur Besarnya Oke Saya akan buat Segini saja Warnanya hitam Kita buat Tanda tangan disini ya Kita mulai Klik pada Layar dokumen Anda Jika layar Laptop Anda Menggunakan Touchscreen Tinggal Anda tekan saja Disini kami menggunakan Mouse ya Jadi saya tahan Kiri mouse saya Nah seperti ini Nah seperti ini ya Ini misalkan Kita sudah membuat Tanda tangan seperti ini Bawah lagi Nah misalkan disini Jadi seperti ini Cara membuatnya ya Di microsoft word 2019 Nah sekarang kita Akan coba Menyimpan file ini Untuk Keperluan kita Upload Dengan Format fill Yaitu Vdf Nah sekarang kita Simpan file ini Menjadi format Vdf Jika sudah Semua Anda isi ya Misalkan Nama mahasiswa Nomor induk Atau NIM Ini yang disingkat Nomor induk mahasiswa NIM Tanggal lahir ya Misalnya sudah Anda isi semua Anda Sudah menjawab soalnya Juga di bawah Oke Anda ingin menyimpannya Dengan format vdf Sekarang Anda klik File saja Lalu pilih Save as Lalu pilih Brose ya Oke Kita simpan Dimana terserah Anda Saya akan coba Simpan di Dokumen ya Disini Di dokumen Oke Disini saya akan Ubah menjadi Format tipenya Yaitu vdf Nah vdf yang ini Klik saja Anda perhatikan Untuk membuat vdf nya Disini Oke Lalu klik save Misalkan tidak Anda Ingin mengganti Namanya ya Klik save saja Langsung Oke Ini sudah menyimpan Kita tunggu Nanti terbuka Otomatis biasanya Nah ini Sudah membuka File vdf nya Oke Ini ya File vdf nya Kita cek Tanda tangannya Untuk panduan Cara membuat Tanda tangan Digital di HP Silahkan Anda Tonton saja Panduannya Di deskripsi Video ini Nah ini Tanda tangannya Ini kan Tanda tangan Terlalu besar ya Anda bisa mengatur Tanda tangan ini Agar Tidak terlalu besar ya Secukupnya saja Di Micros Ini Draw Lalu pilih Tipenya disini Anda perhatikan Ini semakin kecil ya Bisa Oke Jadi seperti itu Untuk mengatur Tipe tanda tangannya Biar tidak terlalu tebal Seperti ini Oke Mungkin sampai disini saja Untuk buat anda yang mencoba Selamat mencoba Ini sudah jadi Filenya Sudah berupa menjadi PDF Dan sudah ada Tanda tangannya Kita cek di dokumen Nah ini Klik kanan Kita cek Profity nya ya Oke Nah ini PDF Oke Selesai Selamat belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.